Sedunia orang berfatwa, sedunia orang mengsahihkan, mengisbah karena suatu hal bahwa baklawi ini keturunan baginda Nabi Imaduddin Osman tidak akan percaya terhadap fatwa orang-orang yang mengatakan bahwa baklawi sahih sebagai keturunan baginda Nabi Jadi kalau misalnya Imaduddin sudah yakin, kalau itu bukan keluarga Nabi, persidakan Tapi tidak usah mengajak orang lain, dan tidak usah misalnya menyebut negatifnya, itu persoalannya menjadi lain Dan saya anjurkan semua ulama tidak perlu diskusi dengan beliau Mengapa tidak perlu, karena dia sudah memutuskan, biar ulama sedunia mengatakan, berni alwi ini keluarga Nabi, saya tetap menolak Lalu untuk apa bermusaha, dan dia sudah menarik kesimpulan, ini terhadap yang pro dan yang kontra Saya mengajak, mari berpikiran dengan akal sehat Saya tidak akan menjelaki Imaduddin, persilahkan kalau anda sudah yakin Persilahkan, tapi tidak perlu mengajak orang lain untuk yakin seperti saudara Dan mari kita berpikiran, jangan emosi Kita berpikiran dengan sehat Jangan emosi Dan kalau ke Imaduddin hanya percaya pada satu kitab ini Dan saya tidak percaya pada kitab sesudahnya Ya sudah, persilahkan anda Tapi anda jangan memaksa orang lain Untuk seperti pikiran anda Imam Syafi tidak memaksa Imam Abu Hanifah untuk berpikiran seperti Imam Syafi Imam Abu Hanifah tidak memaksa Imam Syafi untuk berpikiran seperti Imam Abu Hanifah Persilahkan Kalau ke Imad itu sudah percaya kepada kitab Asyadul Mubarakah ini Persilahkan Tapi tidak usah mengungkap-ungkap kejelekannya Tidak usah mengungkap kejelekannya oleh yang sejati kukuran Itu yang saya tidak setuju Agen Yahudi deh Kita tidak pernah merasakan kalau mereka itu agen Yahudi Misalnya, Allah waklam semua Ini sejarah Sejarah itu katanya Sejarah itu dongeng Sejarah itu manuskrip Tidak ada yang Ainul Yakin Tidak ada Hakul Yakin Ketahli yang datangnya dari Allah Karena kita beriman kepada Allah Baru Ainul Yakin Hakul Yakin Jadi kalau misalnya Kayi Imaduddin Sudah Yakin Kalau itu bukan keluarga Nabi Persilahkan Tapi tidak usah mengajak orang lain Dan tidak usah misalnya menyebut negatifnya Itu persoalannya menjadi lain Dan Saya anjurkan semua ulama tidak perlu diskusi dengan beliau Oke Mengapa tidak perlu? Karena dia sudah memutuskan Biar ulama sedunia Mengatakan Bani Alwi kini Keluarga Nabi Saya tetap menolak Lalu untuk apa bermusaha? Dan dia sudah menarik kesimpulan Ini terhadap yang pro dan yang kontra Saya mengajak Mari berpikiran Dengan akal sehat Saya tidak akan menjelaki Imaduddin Persilahkan Kalau Anda sudah yakin Persilahkan Tapi tidak perlu mengajak orang lain Untuk yakin seperti sudara Kita kembali kepada ajaran Islam yang murni Ajaran Islam ini menyuruh Agar kita saling sayang menyayang Kita saling menghormati Secara umum Terhadap semua manusia Secara khusus Kepada sesama mu'minnya Secara umum Dalam Islam Kita wajib menghormati setiap manusia Tanpa lihat nasab Apapun nasabnya Secara umum Ini ajaran Islam Jangan kepada manusia Kepada binatang pun Kita disuruh sayang Contohnya Memotong ayam Memotong kambing Cari pisau yang tajam Kasian Kalau pisau tumpul Menggorok lehernya kambing Bagaimana perasaan kambingnya Sampai sejauh itu Islam mengajar kasih sayang Sampai kepada binatang Sesama manusia Apalagi Sesama muslimnya Apalagi Masih mengaku Mengaku Turunan Nabi Turunan Bupati pun Kita hormati Anaknya Gubernur Kita hormati Anaknya Kiai Kita hormati Bukan anaknya Kiai pun Kita hormati Mengapa Anda Ribut dengan nasab Ributlah dengan Nasibmu sendiri Enggak usah Mengikirkan Nasab orang Itu mencampuri Kalau saya berkata Saya anaknya Kiai makmun Nawa Bimadura Sudahlah terima aja Sudah Enggak usah Menyelidiki saya Apa benar Pasukan ini Anaknya Kiai makmun Oh Kiai makmun Tidak ada Di Madura Palsu dia Tidak usah Ngurusi Nasab orang lain Urusi Nasibmu sendiri Di dunia Sejahtera Di akhirat Masuk surga Itu urusi Selamat dari kejelekan Mereka Maka Hilangkan Husnuddan Kepada mereka Bahwa mereka Adalah keturunan Nabi Siapa yang akan Bertanggung jawab Narasi itu Imaduddin Usman Al-Bantani Imaduddin Usman Al-Bantani Akan bertanggung jawab Secara ilmiah Dunian Wa uhran Bahwa Habib Waqlawi itu Bukan keturunan Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Sedunia orang Berfatwa Sedunia orang Mensahihkan Mengisbah Karena suatu hal Bahwa Ba'lawi ini Keturunan Baginda Nabi Imaduddin Usman Tidak akan Percaya Terhadap Fatwa Orang-orang Yang mengatakan Bahwa Ba'lawi Sahih Sebagai Keturunan Baginda Nabi Wa'in Aftal Muhtun Wa'in Aftal Muhtun Walaupun Para ahli Fatwa Berfatwa Bahwa Ba'lawi ini Turunan Nabi Saya Yakin Sayakin Yakinnya Hakul Yakin Dunia Bahwa Mereka Bukan Keturunan Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Saya Mempertanggungjawabkan Itu Dunya Dan Akhirat Bijahi Sayyidina Mawlana Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Wabijahi Sayyidatina Khadidjat Al-Qubra Wabijahi Sayyidatina Fatimata Zahra' Al-Batul Wabijahi Sayyidina Ali Karamallahu Wajha Wabijahi Sayyidina Hassan Radiyallahu An Wabijahi Sayyidina Fusir Radiyallahu An Sayyidina Sayyidina